Ini dia, seru ya, ini bukan sembarang teh, ini bukan sembarang teh, eh beneran, tadi katanya ada something gitu lah tehnya, kita kenalin dulu kali ya, ada Mba Nita dan Melisa, hai, dadada-dadada dong. Apa kabar Mba? Baik ya, boleh dijelaskan hari ini bawa apa sih Artea? Iya, jadi kita bawa teh kita, teh kita tuh sebenarnya mengusung konsep teh Indonesia, jadi semua daun tehnya itu kita sumber langsung dari petani Indonesia, betul, kita ada sebelah jenis teh, cuma kali ini kita bawa lima jenis teh, oh ada sebelah, eh sembilan jenis teh, sembilan jenis teh, sembilan jenis Pak, ada sembilan, nambung amat gak dibawa semua Mba? Takut tadi dia bikin, takut gak muat, oh gitu, mungkin takut di bawah kita, kita takut di bawah, maaf nih, ada lima ya, lima di bawah apa aja, iya, jadi ini yang pertama jasmin, green tea, jasmin, jasmin green tea, ini kita sumbernya dari Jawa Barat, Jawa Barat, oke. Kalau yang ini ada camomile blend, jadi dia camomile campur dengan beberapa herbs, ini kita sourcing dari Gunung Rinjani, betul, dari Ulombok, betul, kalau yang ini, batasnya ini ada Ulong, jadi Ulong Indonesia dari, dengan citarasa madu, sedikit citarasa madunya, ini dari Banten, dari Jawa Barat. Kalau yang ini adalah blendnya kita, ini Ulong juga, Ulong yang citarasanya lebih gurih, tapi kita blend dengan mawar. Oh, itu dari sama Banten? Juga dari Banten ininya, kalau yang terakhir ini Earl Grey, Earl Greynya kita ini, Earl Grey Indonesia, tehnya itu kita gunakan bahan baku dari, dari Jawa Barat sampai dari Yogyakarta. Oh, keren banget sih. Iya, terus yang empat lagi ada apa aja tuh? Ada green tea juga dari Jawa Barat, ada, 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 ada ini katalognya, jadi yang kita hari ini nggak bawa tuh ada green tea-nya, ada vanilla. Kok vanilla? Iya, ada yellow tea, yellow tea, yellow tea, di blend sama lemon dengan floral juga. Sama ada lagi, satu lagi, Ulong juga, tapi Ulongnya ini bahan bakunya, Ulong yang ini. Oh, gitu. Ulong ya? Iya. Kenapa disebut Ulong, Mbak? Ulong itu jadi sejenis teh antara green tea dengan kayak black tea, dia tingkat, apa sih, tingkat oksidasinya tuh lebih tinggi diantara dua itu. Oh, gitu. Ini Mbak Nugin, jadi yang semuanya kayak yang bantu nyontekin dari Banten. Bocoran-bocoran. Dan berapa lama nih bisnis arti ya? Betul arti oh, disebutnya arti ya? Arti ya? Arti ya? Arti. Arti ya? Arti yang udah tadi. Memang banyak yang gini tapi tagline nya selalu citar rasa penuh arti. Oke... Baik! Menarik sih. Benarik nih. Benarik nih. Niat nih bikin bisnisnya ya. Dibikiri. Soalnya kita tuh udah mulai dari 2015. 2015. 14 tahunan ya? Iya, tapi sebenernya asalnya udah lebih lama sih. Jadi salah satu tehnya kami itu yang Green Tea tuh udah personally itu keluarga saya minum dari saya SMP kalau misalnya udah 10 tahunan lah. Oh gitu. Betul. Nah, jadi pas kebetulan karena tamu sering datang ke rumah terus dia mereka juga kita suka sajiin dan tamunya tuh ternyata suka. Jadi dari situ kita mulai explore kenapa ternyata tuh banyak teh Indonesia yang kualitasnya nggak kalah sama teh impor. Wih, keren. Nah, itu ada hubungannya juga sih kenapa kita namain RT. Jadi karena kita tuh personally ketemu langsung sama petani-petani masing-masing. Jadi ada kayak nih yang namamal ini, jadi salah satu founder-nya kami waktu itu lagi hiking ke Rinjani. Ngobrol sama petani lokalnya, ngomong akhirnya kita kerjasama sama petani lokalnya. Jadi karena masing-masing ada ceritanya, jadi kita namainya cita rasa penuh arti. Oh gitu. Kalau ini bisnisnya Mbak Melisa sama Mbak Nita aja apa? Ada lagi sih? Ada satu lagi, cuma ada satu orang lagi, cuma dia lagi berhalangan hadiah. Oh gitu, berarti Mbak Nita sebagai? Ya, kita bareng sih, kita barengan. Oh ya, founder-nya juga. Tapi kenapa kepikiran teh sih Mbak Nita? Kenapa nggak bikin yang lain gitu? Coffee gitu kan, lagi booming coffee tuh. Karena kita bertiga emang basically suka minum teh sih dari zaman dulu. Iya, aku bahkan kayaknya lebih banyak minum teh dibanding air putih. Oh gitu? Waduh. Lebih suka minum teh. Ini katanya akan ada demo? Iya. Demo pembuatan teh. Baiklah. Sambil kita seduin aja sih. Oh gitu? Iya. Sebentar. Tapi masing-masing rasa itu ada, apa namanya, ada manfaatnya gitu nggak sih? Iya, ada. Kalau misalkan tadi yang tadi sempat saya sebut, kalau kamomal ini tuh bantu menenangkan. Dan kalau misalkan di malam hari itu susah tidur tuh misalnya minum kamomal, betul. Kebetulan temen saya memang suka susah tidur. Mungkin pasti cocok mau minum yang ini sih. Tahu sih Mini. Iya, tahu dong. Karena aku diam-diam tahu. Alah, diam-diam tahu apa. Ini step-stepnya kita perhatikan pemirsa. Oke, step-stepnya. Pertama. Iya ini, jadi kita biasanya kalau buat 250 mil kita cukup pakai satu sendok aja sih. Satu sendok? Iya, sebenarnya nggak banyak. Karena daun tehnya ntar akan ngembang. Iya. Jadi ini kita kasihnya dua sendok teh deh. Ada sendok teh. Lalu. Ini udah terasa ya wanginya ya? Kalau nggak? Ya kalau mau coba cium silahkan. Coba aku boleh cium. Itu tadi yang apa? Yang Maharani. Yang Maharani mawar. Yang Maharani mawar. Oh iya. Wanginya kayak madu-madu gitu ya Mbak? Iya, ada sedikit bawang wanginya floral dan madunya gitu juga sih. Coba cium-cium. Kalau misalkan itu apa tadi? Oh kalau ini apa nih? Fungsinya buat apa nih? Kalau ulang itu sebenarnya biasanya ngebantuin juga sih. Kalau misalkan lagi. Panas dalam ya? Kalau lombu ya nggak sih? Enggak sih. Kalau lombu. Kalau misalkan lagi diet tuh ngebantuin sih ulang. Bantu untuk pencernaan juga. Untuk lemak. Untuk memakan lemak juga juga membantu. Bagus untuk yang lagi diet. Terus kalau. Semua diet kan? Semua makanan yang ada ini kan kayak buat diet-diet semua. Iya. Bagus dong. Maunas ini ada antioksidan juga. Saya ada vitamin C. Jadi sehat juga sih. Kalau yang green tea itu bagus untuk kalau misalkan ada kolesterol. Jadi sebenarnya keluarga saya juga awalnya minum karena mencegah kolesterol kan. Jadi mulai ketepas lagi jalan-jalan ketepung petaninya beli. Karena kan bagus untuk kolesterol akhirnya. Beli. Akhirnya bagus. Oh gitu. Terus lanjut ke pembikinan. Iya bikinnya. Ini kita tadi seduh pakai air panas. Yang sekitar 90 dekat ini mungkin hampir mendidih sih. Oh nggak mendidih banget nanti ya. Kalau mendidih banget biasanya untuk teh-teh yang herbal seperti ini. Oke. Yang ini baik-baik yang hampir mendidih. Oke. Ini kita ntar biasanya seduh sekitar 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Ini hasil yang tadi sudah diseduh biar cepat. Oh gitu. Wah tadaa. Ini yang apa ya? Ini yang mengharani. Oh yang mengharani. Oh gitu. Ini hasilnya. Kalau kalian mau lihat. Dikasih gula gak sih? Enggak. Oh enggak ya. Ada bunga-bunganya ya. Ini kan rose tadi ya. Ini yang rasa apa mbak? Yang ini. Yang rose ini. Yang rose itu ya. Oh gitu. Yang punya lu yang sama aja. Sama. Kita tentunya sama. Sama. Menurut gue ini tehnya beda rasanya ya. Kayak lebih. Jadi adem ya. Kayak tenang gitu. Iya. Kayak abis tempat spa gitu ya. Tapi emang kayak spa gitu. Kalau kita biasanya tehnya emang kita gak blend dengan flavoring semacamnya. Kita langsung pakai bunga. Makanya mungkin dibanding teh komersial wanginya gak se-strong. Tapi harusnya rasanya lebih. Tapi rasanya lebih. Oh gitu. Oh ini ada hal yang menarik perhatian saya. Apakah dia dan dia? Berteman. Dia berteman. Jadi kalau kita sebenarnya kita suka dapat feedback kayak. Gimana sih kalau seduh tehnya. Kalau ini misalkan kita gak punya teko. Gimana. Jadi kita juga sedain strainer. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kayak gini. Misalkan cuma punya gelas-gelas seperti ini. Tinggal taruh aja daun teh sini. Ditaruh. Terus tuangin air panas udah bisa. Jadi. Jadi ini gampang. Kita biasanya jualnya seset gini. Jadi buat ini nya. Sama strainer nya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Keren. Oke. Keren. Ini kayaknya buat souvenir ya. Betul. Jadi kita beberapa kali juga ada collab juga. Dengan. Ada juga klien yang. Pingin. Arti untuk jadi souvenir. Kita bisa buat custom sesuai dengan request. Klien kami. Oh gitu. Artinya ini. Mereka request. Oh gitu. Dan kalau untuk penjualannya sendiri. Dimana tuh Mba Nita. Kalau. Ya kan Mba Nita. Penjualan. Penjualannya kita sih selama ini masih online. Ehm. Tapi kita juga ada. Available di beberapa cafe dan restoran. Oh gitu. Di Indonesia. Ehm. Tapi kalau misalnya untuk order. Bisa nanti visit ke Instagram kami juga. Oh dimana tuh Instagram nya. Di Atea dan Indonesia. Ada di arti.indonesia. Oh oke. Terus ada nomor handphone nya juga bisa. Ada. Disana ada. Bisa. Kita juga tersedia di beberapa marketplace juga. Oh gitu. Ada informasinya di. Apa. Dimana aja tuh. Ada. Ada di marketplace. Oke oke. Nah kalau untuk harganya sendiri nih Mba berapa? Harganya? Harganya bervariasi sih dari setiap pilihan tehnya. Iya. Yang paling murah tuh 60 ribu. Yang mana tuh Mba? 60 ribu kita pas lagi gak bawa sih. Oh gitu. Yang paling mahal dong. Kita nanya yang paling mahal. Yang tadi diseduh mahal ya? Oh yang tadi diseduh. Yang tadi diseduh. Berapa yang paling mahal? Itu 100 ribu sih. 100 ribu. Iya tapi dan satu jarin ini bisa bisa untuk minum sekitar 35-40 kali seduh sih. Oh banyak. Kembung-kembung. Kalau sehari sekali ya buat 35 hari berarti ya. Kalau kayak gini berapa nih? Untuk souvenir gini? Itu tergantung. Tergantung. Tergantung jenis tehnya sama mau seperti apa. Oh jadi biasanya mulai dari ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu, ada yang 20 ribu. Pokoknya tergantung. Betul juga. Kita bisa sesuaikan dalam keinginan klien. Oh baik. Enak banget ya Vidya. Enak banget. Bagi pecinta teh langsung aja dikepo-kepoin tadi arti.indonesia ya. Disitu pemesanan bisa juga disitu. Info-info ada disitu semua ya sus. Oke deh. Kalian bisa dapetin cita rasa penuh arti. Bisa ya Bapak ya. Oke terima kasih Nita dan Elisa. Terima kasih. Semoga arti tehnya penuh arti. Amin. Semoga sukses terus untuk arti. Yes. Artinya. Artinya gak tuh. Nah pemirsa kita masih ada yang seru-seru abis ini ya Vidya. Yes man. Makanya jangan kemana-mana tetap di. Terus sore. Terima kasih. 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 Terima kasih.